Oke, jadi kenapa kita pakai bahasa C atau bahasa C++ ya? Pertama ya karena bahasa ini dipakai nanti di mata kuliah kalian berikutnya ya terkait algoritma dan pemrograman. Jadi kenapa dipakai di sini? Pertama ya karena menurut Kak sendiri juga ya yang pakai bahasanya ini dia simpel lah. Ya masih bisa dibilang simpel lah. Jadi untuk yang baru belajar itu, apalagi belajar coding kompetitif itu cocok belajar C atau C++. Nah juga bahasa C sama C++ ini dipakai nanti ketika lomba. Ya biasanya kalau lomba-lomba itu bahasa yang dipakai itu bahasa C atau nggak C++ atau Java. Nah jadi kalau Java itu dia lebih ribet lah. Ya makanya nanti nggak kak bahas di sini karena kalian masih baru belajar juga kan ya. Jadi yang kak bahas di sini, di sini C sama C++ itu. Oke lanjut ya. Variable dan tipe data. Jadi nanti, ini kak teori dulu ya. Nanti abis ini kita langsung praktek. Jadi kalau nggak mau lama-lama juga bahas teorinya. Jadi di pemrogram nanti itu ketika kalian modding itu ada yang namanya variable dan tipe data. Nah jadi yang list di bawah ini, ini adalah contoh tipe data. Jadi tipe data itu kalau dibaratkan itu bisa kayak wadah. Jadi kalau kalian misalnya makan ya, kalian kan makan nih. Kalian kan makan. Nah kalau kalian makan nasi itu biasanya kan kalian pakai wadahnya piring gitu kan. Kalau mau minum misalnya wadahnya itu biasanya gelas gitu. Aneh kan kalau misalnya kita mau makan, ngambil nasi gitu, masukinnya di gelas gitu. Kan aneh ya. Ya bisa sih, cuma di sini beda gitu dalam artiannya gitu. Jadi integer di sini itu adalah wadah. Jadi semisal nanti kita mau ngambil nasi gitu ya, kita mau masukin sebuah nilai ke dalam integer itu, itu harus sesuai dengan wadahnya gitu. Jadi semisal integer ini, ini tipe data khusus untuk value atau nilai bilangan bulat gitu. Jadi semisal angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Min 1, min 2, itu dia masukin integer nanti. Jadi dia ada tempat khususnya gitu. Wadahnya khusus gitu. Sedangkan karakter ini, dia bisa memuat apapun gitu ya, simbol. Tanda kurung, angka, huruf gitu. Namun di sini cuma bisa nampung hanya satu saja gitu. Jadi nggak bisa banyak gitu. Misalnya ABC gitu, nggak bisa dia. Cuma huruf A aja gitu misalnya. Kemudian float di sini, dia itu untuk nampung nilai bilangan desimal. Jadi kalau integer itu bilangan bulat, yang float ini dia biasanya bilangan desimal. Ya kayak 1,5, 2,73 gitu. Ya intinya yang bilangan desimal. Kemudian string ini, string biasanya dipakai untuk memasukkan sebuah kalimat biasanya ya. Stringnya gitu sih, password gitu. Jadi banyak simbol dan ukurannya itu biasanya bisa banyak gitu. Oke itu. Kalau kalian masih bingung, nanti bakal kak pratein ya. Jadi kalian cukup tahu aja dulu itu. Oke lanjut ya. Kemudian konstanta. Jadi di pemrograman itu ada sebuah variable yang tidak bisa diuntak-atip nilainya gitu. Jadi nilainya itu sudah ditetapkan dari awal. Semisal bilangan P, kalian tahu nggak? Bilangan yang 2,4 dan seterusnya itu. 2,4 tuh kalau nggak salah ya. Oh sorry. 3,14 dan seterusnya gitu. Yaitu bilangan P. Yaitu dia definisinya untuk konstanta. Singkat aja ya, biar nanti bisa praktek langsung. Kemudian di bahasa pemrograman itu ada konsep input dan output. Jadi supaya kita bisa melihat hasil dari codingan kita itu biasanya kita pakai printf gitu. Jadi nanti ketika kita run programnya itu kita bisa lihat hasilnya. Ya kayak gitu lah misalnya. Kemudian ada juga yang metode input ya. Atau scanf atau sin kalau di bahasa C++. Itu biasanya dipakai untuk menerima masukan atau apa ya. Yang kita ingin inputkan ke dalam program yang sudah kita compile gitu. Oke ini lanjut. Kemudian komentar. Ini misalnya kalau kalian mau buat catatan di mode programnya, di source code-nya itu, itu biasanya pakai komentar gitu. Caranya simple nanti Kak bakal kerapein ya. Tinggal tekan ctrl slash. Ctrl slash langsung udah jadi komentar dia. Oke lanjut. Operator. Nah ini penting nih. Jadi nanti kalau kalian ingin memproses suatu algoritma, kayak suatu proses perhitungan, perbandingan, dan lain-lain lah. Itu biasanya menggunakan operator. Jadi ada tiga jenis operator di sini. Yang pertama operator aritematika. Nah ini yang biasanya kita pelajari dulu waktu SD ya. Kali, tambah, kurang, bagi. Itu masuk di operator aritematika. Kemudian ada operator perbandingan. Misal lebih besar dari apa gitu. X lebih besar dari Y. Atau X sama dengan Y. Nah yang kayak gitu perbandingan ya. Kemudian ada operator logika. Nah ini kalian pernah belajar kayaknya dulu. Kalau KOP, SMP kalau nggak salah belajar logika ini. Jadi misalkan kalau mendung dan apa ya. Gimana ya bilangnya ya. Kalau mendung dan hujan gitu lah ya. Langsung hujan. Itu ambil payung gitu misalnya. Jadi kalau ada keterkaitan dua hal yang kalian misalnya buat gitu. Kondisi yang kalian buat gitu. Itu nanti kalian bisa pakai operator logika. Aduh gimana ya bilangnya. Nanti kita bakal praktekin aja ya. Supaya lebih jelas nanti. Intinya kayak gitu lah. Pasti kalian bingung. Ya lanjut aja dulu. Kemudian ada nanti di pemrograman itu ada konsep pengkondisian. Nah jadi if else gitu. Case ada yang misalnya nanti banyak gitu kondisinya. Itu lebih baik pakai case. Itu nanti bakal di demoin juga nanti. Kemudian yang terakhir sampai perulangan. Jadi Kak bahasnya nanti sampai perulangan aja ya. Jadi yang terakhir ada perulangan. For, While, Repeat, Do While. Nah kenapa yang lain enggak gitu ya. Kenapa dua aja. Karena biasanya yang sering dipakai itu For sama While. Jadi Kak bakal bahas sama While aja nanti. Oke jadi itu aja sih sebenarnya. Kita langsung loncat aja sekarang ke prakteknya ya. Oke pertama kita bakal belajar dulu cara input dan output. Adik-adik udah dapet nyoba gini belum nge-print hello world. Yang lain gimana? Enggak tau ya. Jadi kayaknya nampilin. Oke kita mulai aja dari print hello world ya. Supaya semua satu frekuensi nih. Mungkin ada yang belum nyoba. Jadi disini kita pakai bahasa C aja dulu ya. Jadi untuk sintaksnya itu pertama kita itu import yang namanya library stdo.h. Jadi caranya include gini ya. Ini memang kayak gini sintaksnya ya. Jadi kalian ikutin aja gitu. Ini nanti gimana ya bilang ya. Memang wajib gitu. Kalau kalian mau nge-print atau nge-print atau nge-scan input yang kalian ingin masukkan nanti gitu di programnya. Jadi wajib nge-import library. Library namanya. Jadi kayak gini. Kalau bisa kalian ikutin. Kalian tonton dulu. Abis itu kalian praktekin nanti ya. Nah jadi caranya nanti kalian gak lupa ya. Kalian kasih komentar juga. Misalnya. Ini import library gitu ya. Library kan gitu. Nah kalau udah kayak gini kalian block. Terus kalian tekan ctrl slash. Nah dia bakal kayak gini nih. Jadi ada double slash kayak gini. Itu nandain dia jadi komentar. Jadi ini sebagai pesan juga nanti. Jadi kalian kalau misalnya lupa fungsi kodenya apa. Kalian bisa lihat komentarnya gitu. Intinya kayak gitu sih. Nah kemudian lanjut ke body dari programnya. Jadi ini wajib juga ya. Ditulis memang kayak gini formatnya gitu. Jadi kalian ikutin aja. In main biasanya gitu sih. In main. Tuh biasanya di dalamnya ada full gitu. So, pink kosong. Jadi kayak gini. Nah jadi ini struktur umum. Gimana ya program kosongan kalau bisa tak bilang. Jadi belum isi sama sekali belum isi programnya gitu. Jadi kalian bisa tambah-tambah nanti kode programnya di dalam sini. Untuk kode programnya. Untuk definisi variable nanti di luar. Di luar dari bodinya ini. Yang misal kita ingin nge-print hello work kayak tadi ya. Print F. Jadi formatnya kalau bahasa C itu sintaksnya. Jadi sintaksnya itu print F. Untuk nge-print out ke layar komputer kalian nanti. Jadi print F. Petik dua kayak gini ya. Kemudian di belakangnya jangan lupa titik koma. Nah jadi di dalam sini ini kalian bisa inputkan. Apapun gitu ya. Bentuk kata gitu. Misal tadi. Hello. Misal proniti gitu lah. Nah misal kayak gini nih. Caranya ngeran ya. Di sini kalian lihat nih. Ada compile and run gitu. Atau tekan F11 gitu ya. Itu kalian klik. Jadi nanti dia langsung ngeran programnya. Ups. Di sebelah sana. Nah jadi kurang lebih kayak ginilah nanti tampilannya. Kalian coba dicoba dulu ya. Nanti kalau udah bilang iya ya. Jadi semua ikutin begininya coba dulu. Apa namanya. Traktiknya nih. Karena kalau coding itu harus dicoba gitu. Nah kak zoom aja biar gampang ngeliatnya. Bisa dicoba dulu ya. Kalau udah coba nanti di komen ya. Bilang sudah kak. Sudah kak gitu. Kalau sudah misal 10 orang bilang sudah kak lanjut. Begininya ngekutnya. Penjelasannya. Tunggu ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Oh iya. Yang ada ke dalam boleh ditanya ya langsung. Di turn on mic-nya aja langsung. Tanya kak. Ini gimana kak gitu. Nanti giliran share screen. nanti giliran share screen sih boleh Stephen. KawaPta. KawaPta. Kanata ke 2. KawaPta. 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 Terima kasih. 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 untung satu 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 huruf layar atau apa ya satu karakter gitu jadi karena nama kita itu kan mungkin satu huruf itu pasti kalimat ya beberapa kata jadi kita buat rp nah ini yang waktu ini udah-udah siapa udah Aditya sempat buat gitu ya jadi kita harus tentukan dulu besaran dari di area yang akan kita buat tapi bahwa ini udah langsung loncat area kalian bingung nanti nih bagaimana yang terlalu hai 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 oke jadi hari itu semisal kita buat kayak ruangan ginilah ya apa yang namanya kolom beberapa kolom kayak kayak gini ya Nah jadi kolomnya ini itu re jadi setiap kolom itu dia bisa nampung beberapa karakter gitu beberapa nilai misal kayak nama kita gitu ya kalau misal gudi itu ya Hai jadi di reindex ke pertama ya biasanya nol kalau misalnya baca pemrograman itu kita ngerti dari nol satu dua tiga udah susah saya pakai mouse-nya empat gitu Nah jadi misalnya kita ngetype nama kita nanti ya dia nanti bakal masuk ke reindex kandol dulu ya jadi itu huruf b-nya dulu masuk kemudian huruf u kemudian huruf d kemudian huruf i gitu jadi nanti kayak gini apa namanya Hai proses kita asain nilai ke hari itu tuh jadi ini ini yang kita print gitu kita coba aja langsung ya jadi kita define misal berapa ya Oh 100 aja lah nggak apa-apa gitu tapi nanti ya kalian belum belajar gini juga akan menek kompleksitas apa namanya program itu ya tapi nggak papa jadi kita asain aja status jadi kita bisa masukin sebanyak 100 karakter ya biasanya nama orang sih nyampe 30 udah banyak gitu 30 digit gitu ya kita sediakan 100 untuk nama nanti nah kemudian kita apa namanya kita ambil input dari user itu ada sintaksin namanya Eko sintaksin scan F kalau nanti kita bakal ngambil bentuk string eh apa namanya selanjutnya kita deklar gininya variablenya ini ya kalian ikutin aja ya kalau misalnya kalian bingung jadi nanti ini di komunitas tuh kalian dikasih lebih lebih dulu gitu jadi kalian ikutin aja dulu nanti mungkin waktu kuliah kalian bakal gimana ya nggak kaget gitu jadinya di komunitas tuh dapet duluan kayak gitulah modern jadi kita scan dulu eh apa namanya kita ambil dulu input yang nanti kita masukkan ke variabel nama itu ya jadi variabel itu yang ini ya jadi variabel itu sebuah apa yang namanya variabel gitu yang kita buat sendiri itu ini bebas ya bisa nama bisa apa identitas gitu ini kita sendiri yang buat gitu tapi kalau untuk tipe data ini ini memang udah defaultnya gitu jadi kita nggak bisa buat begitu nah kemudian karena kita ingin masukkan nanti di titik karena kita ingin menampilkan nantinya di apa namanya di layar kita kita sign juga parameternya disini jadi S kayak gini nama tuh jadi kayak gini sih kayaknya coba run dulu ya Kak juga lupa-lupaannya udah mudah mau nah jadi kurang lebih kayak gini dia jadi nanti ada titik-titik gini ini kedip-kedip itu ini kita harus input dulu misal nama kak ya tidak gitu misalnya oke mau dia ya kayak gini nanti ya hello ida gitu nah kalau udah berhasil kayak ini bilang ya Kak lanjut nanti Kak maaf saya tadi ketinggalan saya tadi ketinggalan saya nggak tahu cara dia bikin yang kenapa bisa jadi ya budi hello budi yang gitu tuh diapain ya Kak oke ini kan ada disini code-nya deh coba diketik dulu deh udah ya kalau udah nanti kasih tahu Kak jelasin ulang lagi nanti mau oke kalau teman-teman ada kendala nanti bilang ya supaya Kak bisa bantu sekarang soalnya kalau ketinggalan nanti takutnya bingung nanti engin dan 2 Oke udah ya Udah Oh ini Rian Ini adek-adek bisa save ya nanti Kalau misalnya adek-adek buat new file ya Udah Kak Iya belum Kak Oh iya coba pelan-pelan dulu Kan dibuat Oke kan dibuat search filenya Baru diketik nanti programnya Ya tak tunggu dah dulu Temen-temen tunggu juga ya Supaya yang lain juga bisa sefrekuensi nanti Nanti setiap Kak Nulis program Kak masukin di chat ya Itu supaya adek-adek bisa copy paste nanti Oke ini Kak bisa lanjut ya Ini baru input-output nih Belum masuk kondisi nantinya Masih belum Kak Oh masih belum Oke Kak Tunggu sampai 5 Tunggu lagi 5 menit ya Ternyata ada beberapa yang saat itu Gara-gara gak isi spasi Terus gak isi tanda hidup koma dulu Oh iya Ya itu udah kalau baru-baru gitu Kak dulu gitu juga sih Kak Ya Halo Halo Gimana deh Tadi kan saya nanya Gimana caranya biar hello budi Hello apa Kayak gitu tuh Gimana Saya udah ngetik semuanya Sesuai sama yang di layar nih Oke Terus gimana ya Disini kelihatan kursornya Kak Ada Ada kotak warna Warni itu Jadi 4 kotak warna-warni Di atas Apa namanya Di status bar sih namanya nih ya Status bar ya Jadi ada yang namanya Compile gitu disana Atau bisa tekan F11 gitu deh Udah F11 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 Bentar Kak Oke Gak jadi apa-apa Kak Muncul dia kayak gini Gak jadi apa-apa ya Kak Bentar Nih Kak Biar barengan ya Nih Kak Coba klik juga ya Kelihatan gak Jadi kayak gini dulu awalnya dia Saya gak kayak gitu Kayak gimana tuh Bisa di share screen ya Gimana ya klik Kak Maaf Kak Saya baru soalnya Iya gak apa-apa Disini ada Kelihatan nih kursornya Kak ya Jadi ada kotak Kotak apa namanya tuh ya Kotak warna-warni itu yang Kenapa Kak putus suaranya Mungkin bisa di share screen aja Yuk Suruh share screen Kayaknya bisa dia share screen Oh gitu Lebih dari satu orang Jadi share share screen Pengaturannya kayaknya belum deh Multiple share screen Oke coba adik Share screen bisa aja Dek Udah-udah Kak Uwa nih Biar bisa share screen semua Adik siapa tadi yang nanya Buat siapa Yang nanya Budi-Budi Kane Aku diem Adik siapa tadi yang nanya tuh ya Coba di share screen ya Layarnya Layarnya Layar Kak Oke coba di share screen ya Kak coba bantu lo disini Ini Kak Kelihatan gak share screen saya Udah-udah kok deh Ah itu Lupa titik koma deh Scan F nya itu Kan ada baris scan F Di belakang nama kurung itu Ada titik komanya deh Kelihatan gak Di line 9 Nomor 9 Di akhir tuh titik koma deh Kenapa Kak putus-putus Oh Yan suaraku putus-putus ya Di baris 9 itu lupa Nomor 9 Di baris 9 Yang belakang ada titik 2 Ah ya itu dah Coba sekarang Coba sekarang di gini Ya sudah Itu dah coba sekarang Di compile F11 F11 Udah saya tekan F11 nya Gak bisa Kak Kalau gitu coba Kalau gitu coba Gimana Gimana Masih untitle soalnya Berpengaruh Oh iya Oh iya Dulu coba Dulu Dulu Iya Kak Save us Save us Boleh aja Simpan dulu Isi.c di belakang Titik C Isi titik C Kenapa Kak Isi titik C di belakang Pertemuan 1 Titik C Gitu Titik C Titik C Titik C Atau Kak Oh iya Jangan C besar C kecil C kecil Coba Save Save Oke Coba Coba sekarang Coba sekarang Astaga Kok masih gak bisa ya Di gininya deh Coba di klik deh Yang di Kota Itu loh Ke 10 nya Kenapa tuh Kak Itu kok Not C Belum disip itu Tadi tak sip asal Apa tak sip biasa Oh udah Udah Kok 2 ada Extendednya ya Nih nih Coba Gimana ya Di file Atau buat aja file baru Ya Jep ya Coba buka file nya deh Yang paling pojo Boleh Buat file baru coba Include nya kok Studio tulisnya ya Kak Kalau scan 10 nya tuh Kenapa tuh Kak Kok beda Oh iya Itunya juga salah Di include nya tuh Bukan studio Tapi SD I O SD D I O SD D I O SD Di belakang include tuh Isi spasi Di belakang include Gak Gak G G G G G Eh Jep Oh gak ngarko ya Coba Coba jalani Tuh 6 Anter Berarti Coba ulang aja Buat Perintah yang ke 10 tuh gimana tuh Kak Ya Perintah yang ke 10 Temennya ini Gak salah ya Line nomor 10 gitu Masukannya dimana Udah bener kok D Bukannya yang Petik 2 Itu seharusnya Keliatan errornya Di bawah Oh Jalannya deh Gak bisa Biar Coba Diklik yang di bagian bawah Yang compile Gitu Di bagian bawah Coba di compile Pakai F10 Itu masih si Pipi dia Coba F10 Gak Sama di Halo Perseptisnya tuh Ada komarsnya Bisa Pak Pakai Kau play Nerun aja Kak Adik 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 Puswita ya Namanya Coba buat File baru aja deh Di gininya Di pojok kanan Atas Eh Di pojok kiri atas Itu coba Dibuka Baru aja Kak Biar barang Baru Ini nih Kak Ganti Coba buat Baru aja Kak ulang lagi Dari awal ya Coba Coba Kak ulang Dari awal lagi ya Biar Biar Adik-adik Liat Liatin ya Gininya Prosesnya Kak Bener dari awal kali Baru nanti dipraktekin Ntar Ini Kak Share screen Berbaru aja Buat baru aja Beb Oke ini udah keliatan Belum Coba Ini ya Kurang tahun Kedengeran gak Kedengeran ya Halo Oke coba Namanya tadi Namanya tadi Buat aja Di save as aja Yang tadi Jangan disispasi Misalkan Pembelajaran Terus pembelajaran Nggak usah Di c.c Coba Biar dia Formatnya Cpp Ini aku mau Buat yang baru nih Kita ulang Dari awal lagi Dari new file Nih Temen-temen yang lain Udah keliatan ya Share screennya Halo Ini di close all Ini benar-benar Dari nol nih Ulang Halo Halo Tes Kedengeran ya Suaranya Putus-putus Kak Iya Kak Putus-putus Tapi Tapi share screennya Kelihatan kan Halo Apa di cat aja ya Tengah ini Benda Tengah ini Ketak Ketak Tengah ini Masih-masih macet ya gininya kak ya Ini kak coba buat file new nih New file ini kelihatan gak Gimana ya Jepri mungkin bisa gini Atau nge-lag juga Oke oke Di aku macet ya Ntar kak geleran dah nih Suaranya sih aman Tidak kak Oke Berlaku yang gini ya Jelasin dikit Oke kelihatan ya Oke teman-teman bisa buka dulu Beginnya file-nya Dev C++ nya Terus bisa buat file baru Itu new file Source file Terus Kalau di Dev C++ Biasanya Kita gak bisa nge-shape langsung ya Oh gak bisa Itu harus kita Tulis sesuatu dulu Baru di-shape Nah untuk pengasih Terusnya itu Mohon diperhatikan Formatnya Jadi ini namanya Jadi untuk nama Dari source file itu Usahakan Tidak mengandung Spasi ya Misalnya Itu usahakan Tidak mengandung Spasi Atau bisa diganti Spasinya dengan Underscore Mungkin Atau jangan dipakai Juga boleh Terus untuk Extensi file-nya Itu kan ada Tuh di bawah Yang C Source file Itu di klik yang itu Jadi kalau ada File yang Extensinya C juga Nanti bakalan kelihatan Di sini Sip Nah Untuk nyobanya Kita bisa ates Dengan membuat Fungsi main ya Re-pijer Re-pijer main Oke Di jalan Sekarang file-nya itu Bisa tekan F11 Atau Mungkin bisa tekan Yang di sini Ada compile and run Itu otomatis Dijalanin programnya Sampai sini dulu Teman-teman Biar bisa Sudah Ada yang bermasalah Nggak sampai sini Cobain dulu Sudah kak Sudah kak Yang tadi itu Yang tadi Yang siapa ya Lupa Dicoba dulu Siapa namanya Lupa Lupa lagi namanya Yang cewek tadi Bisa nggak Adik namanya kak Nah itu bisa Coba dulu Tidak-idak Tinggalan jauh Nanti Mungkin sambil Nunggu temannya Coba Aku jelasin sedikit Tentang Inclode ini Bagi yang belum tahu Inclode ini Kita memasukkan File dari luar Atau Input 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 Dengan nama Supio.h H disini Maksudnya header Jadi nanti Sambil jalan Kita akan Belajar juga Buat file header Kita sendiri Ini kan sudah ada Di bawaan laptop Kita tinggal Ngambil aja Headernya ada banyak Jadi kalau ini Nggak dipakai Yang stdio Itu artinya Standard input output Ini nggak pakai Otomatis kita Nggak bisa Jalanin print Ada error dia Disini kita lihat Errornya Itu berpengaruh Pada input Outputnya Nah kemudian Untuk integer main Itu Untuk format Fungsi dari main Itu biasanya Di bahasa Itu formatnya integer Jadi biasanya Ini mengembalikan Return Return itu Itu mengembalikan Sebuah nilai 0 atau 1 Biasanya Atau 1 sampai Sekian lah Untuk nilai integer Karena pada baca ya Kan tadi Sudah dijelasin Sebuah tipe data Itu ada integer Dax load String Sudah tahan kan Sampai sana Mau no apa Ijen bertanya Boleh Kalau di Saya itu kan Yang Poin ketiga Integer Main Nah setelah Setelah ketik Tanah kurungnya itu Karena ada tanah kurung Perawal Langsung dia Keempat itu Nggak mau kepisah Nggak mau kepisah Jadi poin keempat itu Udah langsung Jadi poin kelima Di kakak Gini ya Gini maksudnya Ya benar Jadi gini Untuk setiap Bahasa pemrograman itu Ada aturan Penulisannya Aturannya itu Bukan Bukan berarti Kalau Ini Jalan Kalau Seperti tadi Nggak jalan Bukan gitu Tapi Kan nanti kan Karena kita Programmer itu kan Pasti punya teman Ya teman Satu tim Nah jadi Aturan penulisan itu Bakal berpengaruh pada Gimana cara kita baca Mempermudah Pembacaan Bahasa Cis tahu Aku itu Emang Gini penulisannya Tapi Aku karena Biasa Biasa pakai Bahasa Memrograman lain Jadi penulisan aku Kayak gini Itu Nggak apa-apa sih Sama aja Ntar Pengaruhnya Saat Kerja tim Nanti Kecuali Python Ya Python Baru harus Dilihat Itu cara penulisannya Berarti Kalau misalkan Adik disini Nulis yang Perintah Print F-nya itu Jadi satu Sama Tanda Kurung-Kurawan Nggak masalah Juga yang penting Ada nanti Tapi usahakan Biar rapi Penulisannya Ntar kalau Misalnya Sudah banyak Itu ada program Itu Sudah Nggak Sulit lah Kalau ada errornya Kita bisa Lihatnya Lebih gampang Sebetulnya Kalau gini aja Mau ya Coba dilihat Halo Misalnya Dikopas Gini aja Dia mau juga Oh bentar Mau dia Tidak ada Bedanya Sama gini Sama aja Outputnya Cuma yang Membedakan Kan nanti Secara bacanya Gampangan gini Atau yang Seperti ini Kan tentu Gampangan yang Udah terukur Kayak tadi Itu sih Tentang penulisan Ada yang Mau bertanya lagi Ya Baik Terima kasih Kita coba Ini Jawab soal Yang di Hackerang Udah ada Yang lihat Soal Hackerangnya Kak Mau tanya Ada yang Nyo Boleh Suara saya Masih putus-putus Belum Kak Iya Hati-hati Nanya Ayo Coba Suara saya Masih putus-putus Kak Halo Iya Masih dikit Coba Nanya Tes-tes Satu Dua Tiga Bisa Dikati Juga Gini Oke Nanti Kak Lanjutin Kak Gininya Kak Kurang Bagus Mana Tuh yang Nanya Tadi Coba Diketik Aja Gak Bapa Halo Halo Sama macet ya Halo Yang lain macet gak ya Nggak Nggak Tidak Kak Terus ada yang Makset Kak Ada yang Mengalami masalah ya Tidak 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 Ya Aku lanjutin ya Tadi kan udah Nge-print Halo ya Nah Untuk inputnya Kita pake Yang namanya Scan app Seperti ini Nah Sebelum kita Mau Ngambil input dari user Kita Itu harus Nyediain tempatnya Dimana Dari Dimana Apa namanya Inputan user Itu bakalan Disimpan Contohnya kan Kita bakal Input sebuah Nilai Nilai Jadi tipenya itu kan Sebuah integer Yang namanya Nilai Nilai Nah Untuk scan app itu Nanti ada Dua Dua Gini Dua parameter Parameter itu Yang kayak gini Halo ini Namanya parameter Untuk jalanin Fungsi printf itu Kita perlu Parameter Halo Tipe String Jadi untuk Scan app itu Minimal ada Dua parameter Jadi yang pertama itu Tipe data Tipe data Yang mau Diterima itu Apa Dollar D Dollar D itu Namanya Integer Tipe integer itu E dollar Tipe integer itu Persen D Atau bisa juga Persen E Terus Disimpannya kemana Ke alamat Alamat itu Dan ya Lambang dan ini Alamat dari Nilai Nilai Jadi Nanti Tinggal Kita print Kita print Kita print juga Tipenya Samain Di atas Kita samain E Terus Apa yang Kita print Itu adalah Nilai yang tadi Kita input Jadi kalau Jalanin 1 Nilainya adalah 1 Itu juga benar ya Jika kita salah Misalnya kita Masukkan Ini kan integer Tapi kita Ngambilnya disini Sebuah karakter Itu Persen C Tentunya Perkalan error Disini Misalnya kita Masukin 1 Nah 50 yang tampil Jadi Tidak sesuai Nanti Jadi Tentukan dulu Tipe nilainya Apa Yang mau Di input Itu apa Terus kita Ambil Samain Kayak yang Sudah kita Definisikan Di awal Kalau ini kan Integer Nanti Pas scan Appnya itu Samain Disini Integer Biar gak Bentro Nanti Pas Nge print Juga Dilihat Kalau kita Nge print Sebuah Variable Dilihat dulu Variable Apa Kalau Integer Kita pakai Integer I atau B Boleh Kalau karakter Pakai C Spring Pakai S Itu harus Diingat Untuk Kenamaannya Misalnya Kalau ini Ini kan sebuah Integer Kita print Itu sebuah Karakter Karakter Kalau karakter Biasanya masih Sama Coba 1 Oh Enggak Sesuai Ntar Itu harus Dilihat juga Print Sama Scan App Mungkin bisa Dicoba dulu Yang ini Biar gampang Coba dulu Cari dulu Pernasalahnya Kalau belajar Programmer itu Programming itu Usahain Dapat banyak Masalah Kalau gitu Gak berkembang-kembang Kita Kita sendiri Yang buat Masalahnya Tadi kan Gak ada masalah Kita Coba Ubah Biar ketemu Masalah Sampai sini Mungkin ada yang Mau ditanyakan Enggak Atau Kurang Paham Halo Macet ya Bagaimana Kalau Macet paham Bilang aja Kalau ada masalah Bilang aja Tidak Biar Tidak Ribat Sendiri Kak Mau nanya Kak Iya Boleh Fungsi Dan Pada nilai Itu apa Kak Ini Ya Nah ini Jadi ini Fungsinya Itu Kita Memberitahukan Bahwa kita Akan Mengambil Elemen Elemen Dari Tadi Itu Tipenya Integer Terus Diarahkan Kemana Ke Ini Dan ini Artinya Alamat Ke alamat Dari sebuah nilai Kalau Enggak Isi Ini Untuk Berapa Kasus Biasanya Jalan Tapi Kalau Untuk Program Yang Kompleks Itu Pasti Bakalan Error Nah Misalnya Dua Oh Kayak Ini Error Tidak Nampilan Apa Dia Tidak Diketahui Mau Disimpan Dimana Cuma Ada Nama Variable Aja Nah Fungsi Dan Itu Buat Masih Tahu Bahwa Kita Bakal Nyimpan Alamat Dari Sebuah Nilai Variable Dengan Nama Nilai Kalau Biasanya Gitu Kalau Mau Pahami Dalam Itu Bisa Ya Saya Car-car Di Internet Terima kasih Udah Paham Belum Kalau Belum Tanyakin Aja Lagi Oh Iya Mau Bilang Lagi Halo Halo Karena Zoomnya Ini Ada Limitnya Limit Waktunya Ternyata Karena Yang Pro Versi Pro Jadi Nanti Kayaknya Buat Great Room Baru Lagi Nanti Oke Ini dulu Ya Segini dulu Mungkin Udah Ada Yang Paham Ya Eh Udah Ada Yang Ada Yang Belum Paham Ya Kalau Ada Tanya Tanya Dulu Kalau Nggak Ada Nanti Kita Coba Buat Salah Satu Soal Dari Challenge Yang Kemarin Kita Buat Satu Mungkin Yang Gampang Yang Baris Aritematika Biar Gampang Nanti Kita Coba Latihan Buat Yang Ini Kalau Semuanya Udah Paham Aku Sudah Buat Si Ini Ntar Aku Dilarang Mulang Aja Oh Iya Sedikit Tips Untuk Mempermudah Nanti Masalah Mencari Error Atau Kolaborasi Sama Team Itu Usahakan Setiap Setiap Apa Namanya Setiap Blok Kode Itu Diisi Dengan Komentar Tadi Kan Udah Dikasih Tahu Komentar Kalau Itu Kayak Gini Double Double Gini Ini Mengambil Masukan Terus Ini Meluarkan Nah Bebas ya Jadi Ini Dengan Tanda Garis Miring Ini Jadi Ini Gak Kalian Dieksekusi Oleh Programnya Jadi Programnya Nyari Dilihat Ada Ini Jadi Langkah Langsung Langsung Dia Kesini Coba Kalau Nggak Isi Gini Ntar Dia Ada Masalah Nih Kan Ada Error Di sana Kalau Isi Komentar Itu Bisa Jalan Yang Enggap Nggak Ada Dia Tulisannya Cuma Kita Aja Itu Yang Lihat Jadi Usahkan Isi Gini Ntar Kalau Nggak Isi Kan Rada Susah Juga Apalagi Sambil Belajar Sini Ada Yang Perlu Ditanyakan Nggak Kalau Nggak Kita Bisa Ganti Zoom Zoom Aja Dulu Ya Biar Enak Juga Jelasin Soal Kalau Mau Kita Bahas Soal Kalau Nggak Jangan Terkantung Kalian Aja Sudah Ada Ada Temannya Yang Ngerjain Ada Yang Perlu Ditanyakan Nggak Mungkin Bisa Zoom Dulu Ya Jep Halo Oke Boleh 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 Ayo Boleh Boleh Lanjut Kalau Gitu Untuk Bahas Gininya Konsep Dasarnya Ntar Coba Share Screen Udah 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 Kelihatan Belum Gini Udah 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 Tadi Mas Belum Buat Dari Awal Kita Buat Dari Awal Nonton Anime Tolong Dimantikan Luma Dimute Dulu Ya Tolong Drakurnya Dimantikan Drakurnya Bisa Sambilan Nonton Sambilan Gini Oke Ini Kita Save As Dulu Udah Penuh Bawa Di Desktop Kayak Tadi Kayak Katanya Kak Jep Ritu Kalau Bisa Buat Nama File Jangan Pakai Spasi Pertemuan Dua Dot C Ini Extensinya Diubah Juga Ke C Ini Udah Nggak Usah C C Save Dulu Nah Lanjut Tadi Kan Kita Udah Belajar Input Output Lanjut Belajar Pengkondisian Sekarang Ya Kayak Tadi Include Dulu Gininya Apa Namanya Heidernya Atau Library nya St D I O H Jangan Sampai Salah Nulis Kak Dulu Salah Juga Nulis Kak Tulis Studio Dulu Oke Kemudian Format Gininya Main Program Main Kayak Gini Kurung-kurawal Terus Pasih Ini Masih Jelas Suaranya Kak Atau Masih Putus Sangat Jelas Kalau Bisa Ya Kak Oke Tadi Berarti Oke Kan Udah Sampai Sini Sekarang Kita Belajar Pengkondisian Jadi Kita Coba Buat Program Langsung Studi Kasus Kita Buat Program Untuk Ngecek Gender Apakah Dia Cowok Atau Cewek Misalnya Jadi Pertama Kita Buat Print Out Aja Dulu Supaya Kita Bisa Kayak Ngasih Interface Gitu Ke Usernya Misal Pilihan Gender Gitu Ya Nah Jadi Kita Kasih Kayak Gini Dulu Jangan Lupa Titik Koma Di Belakang Kita Print F Lagi Yang Baru Misal Nomor Satu Itu Pria Kemudian Print F Lagi Nomor Duanya Itu Wanita Ada Lagi Selain Ini Ada Kita Coba Run Dulu Kita Compile Nah Hasilnya Kurang Lebih Kayak Gini Nah Ini Kan Dia Masih Belum Ada Spasi Eh Kelihatan Ya CMD Jadi Ini Kan Kurang Bagus Jadi Harus Ada Spasi Nah Di Code Program Itu Untuk Buat Spasi Di Dalam Print Add Di Dalam Petik 2 Kita Pakai Backslash N Jadi Kayak Gini Backslash N Gini Ini Artinya Enter Eh Enter Tadi Jadi Enter Lagi Di Bawahnya Ini Enter Jepri Bantu Tolong Di Admit Kalau Mau Masuk Nanti Oke Jadi Kayak Gini Dia Coba Kita Run Ulang Lagi Ini Di Close Yang Sebelumnya Ups Nah Yang Ini Bisa Di Close Dulu Run Lagi Yang Baru Compile And Run Nah Kurang Lebih Kayak Gini Nanti Dia Kelihatan Nggak Jadi Kayak Ada Opsi Gitu Opsi Satu Pilihannya Pria Opsi Dua Wanita Kelihatan Nggak Oke Lanjut Aja Kalau Gitu Udah Aman Berarti Nah Kemudian Kita Mau Masuk Ini Kita Mau Buat Seakan-akan Supaya Ada Nanti Usernya Nginput Gitu Kita Print Add Lagi Input Input Apa Input User Gitu Input User Sama Dengan Nah Ini Kita Kasih Enter Lagi Jangan Lupa Titik Koma Nah Kita Coba Run Lagi Nah Jadi Nanti Kayak Gini Dia Program Nah Ini Kita Udah Buat Format Tampilannya Nih Format Tampilannya Kayak Gini Dia Nah Sekarang Kita Mau Buat Gininya Apa Namanya Sintaks Untuk Nerima Input Usernya Jadi Di Scan F Dia Supaya Kita Bisa Ngambil Apa Misalnya Pilihannya Opsinya Milih Satu Dua Atau Apalah Gitu Jadi Kita Coba Buat Sekarang Untuk Ngambil Input Oh Ya Kalau Nge-lag Kak Bilang Supaya Kak Tahu Nanti Kak Nge-lag Atau Nggak Gitu Ya Kak Oke Karena Kita Bakal Ngambil Input Dalam Bentuk Bilangan Bulat Angka Jadi Kita Nanti Pakai Tipe Data Integer Jadi Untuk Ngambil Integer Kayak Tadi Katanya KJP Persen I Kemudian Ini Kita Bebas Namainnya Misal Input Itu Jangan Lupa Tadi Karena Kita Mau Assign Dia Di Variable Ini Kita Kasih Dollar Eh Dollar Sorry Done Dan Karena Karena Kita Bakal Pakai Variable Input Jangan Lupa Kita Deklarasiin Input Di Awal Gitu Jadi Tipe Datanya Apa Integer Namanya Input Kita Deklarasiin Dia Di Awal Setelah Itu Kan Udah Kita Coba Run Ini Seharusnya Terima Input Nah Kurang Lebih Kayak Gini Dia Nanti Jadi Dia Udah Siap Nerima Input Dari Usernya Nah Ini Kita Misal Input Satu Ini Kalau Di Run Gimana Nah Muncul Apa Ya Tapi Nilainya Udah Masuk Dia Di Variable Input Angka Satu Ini Nah Sekarang Kita Mau Tampilin Kita Bakal Tampilin Input Usernya Yang Tadi Oke Ini Diklose Saja Dulu Oke Kita Bakal Tampilin Coba Print F Nilai Dari Input Misalkan Kayak Gitu Kita Kasih Dollar I Untuk Nampilin Nanti Nilainya Input Nah Misal Kayak Gitu Kita Coba Run Lagi Nah Misal Kita Milih Dua Nah Mau Di bawahnya Kelihatan Nilai Input Berapa Ini Kak Zoom Nah Nah Tapi Sekarang Kita Mau Ngecek Gender Berdasarkan Input User Harusnya Kalau Usernya Input 2 Harusnya Outputnya Wanita Gitu Kan Ya Nah Jadi Sekarang Kita Bakal Kita Bakal Buat Pengkondisian Sorry Aduh Jadi Kita Bakal Buat Pengkondisian Disini Jadi Kalau Misalnya Usernya Input 2 Itu Dia Nanti Bakal Nampilin Gendernya Adalah Wanita Gitu Nah Gimana Caranya Kita Buat Konsep Pengkondisian Namanya Oke Itu Kita Close Dulu Nah Ini Kita Bisa Hapus Nah Di bawah Sini Kita Kasih Pengkondisian Nah Kayak Yang Tadi Kak Jelasin Pengkondisian Itu Ada Jenisnya Yang Pertama If Else Kemudian Yang Kedua Ada Case Disini Kita Bakal Pakai If Else Jadi Pertama Ketik If Jika Input Dari User Itu Sama Dengan 1 Kalau Misalnya Inputnya 1 Angka 1 Maka Dia Akan Menampilkan Gender Adalah Pria Nah Kayak Gitulah Else Jika Tidak Selain Itu Dia Akan Menampilkan Gender Adalah Wanita Nah Kayak Gini Atau Supaya Kalian Lebih Ngerti If Lagi Buat If Input Sama Dengan 2 Dia Bakal Nampilin Gender Adalah Wanita Nah Jadi Kurang Lebih Kayak Gini Program Kita Coba Run Sebelumnya Oke Ini dia Kelihatan ya Kode programnya Jadi Kita Coba Input 1 Nah Jadi Dia keluar Kayak Gini Gender Adalah Pria Kelihatan Nggak De Halo Kelihatan Oke Ini dia ya Misal Kita Run 2 Nah Gender Adalah Wanita Nah Jadi Kurang Lebih Kayak Gitu Kita Ngasih Pengkondisian Disini Kalau Misalnya Inputnya 1 Dia Bakal Nampilin Ini Kalau Misalnya Inputnya Sama Dengan 2 Dia Bakal Nampilin Kayak Gini Jadi Pertama Kayak Gitu Kita Ngesign Dulu Nilainya Kita Masukkan Dulu Nilai Yang Kita Input Angka 1 Itu Ke Variable Input Nah Nanti Di Pengkondisian Ini Dicek Variable Inputnya Apa Si Yang Kita Masukin Tadi Kan Misal Kita Masukin Angka 1 Kalau Misalnya Dia Masukin Angka 1 Dia Bakal Nampilin Ini Pesan Gender Adalah Pria Nah Yang Jadi Pertanyaan Sekarang Gimana Kalau Dia Ngisiin Angka 3 5 Atau 10 Coba Ada Misalnya Nebak Gimana Hasilnya Gimana Kalau Dia Misalnya Nginput Angka 10 Nah Ini Gimana Kalau Misalnya Nginput 10 Apa Yang Bakal Keluar Ini Ada Misalnya Nebak Atau Ada Udah Ngerun Ini Kalau Di Run Hasilnya Keluar Apa Ya Harusnya Sih Nggak Keluar Karena Dia Di Pengkondisian Dia Nggak Ada Nggak Ada Pengkondisian Angka 10 Jadi Komputernya Nggak Tau Programnya Nggak Tau Harus Ngapain Jadi Kita Siasati Itu Dengan Cara Begini Jadi Ini Kita Gabung Jadi Satu Jadi Bisa Kayak Gini Juga Else Sorry Else If Jadi Dua Kalau Misalnya Inputnya Satu Dia Bakal Nge-print Else If Jika Yang Lain Lagi Ada Misalnya Dua Dia Bakal Nge-print Wanita Else Selain Itu Semua Selain Yang Ada Di Atas Itu Dia Bakal Nampilin Nge-print Tidak Gender Gender Diragukan Misalnya Jadi Kalau Dia Nginput Selain Angka Yang Ada Disini Selain Dua Atau Satu Dia Bakal Nampilin Gender Diragukan Misalnya Kita Coba Run Jadi Ini Konsep If If Else Misal Kita Nge-print 5 Nah Ya Bakal Kayak Gini Dia Hasil Gender Diragukan Oh Sorry Nah Jadi Kurang Lebih Itu Untuk Pengkondisian Nah Tadi Kak Juga Sempat Singgung Tentang Case Jadi Selain If Ada Juga Kondisian Yang Pakai Sintax Case Nah Kita Coba Itu Jadi Sintax Case Ini Dia Kalau Misalnya Pilihannya Itu Banyak Kayak Gini Misalnya Inputnya Tiga Dia Wanita Kalau Misalnya Inputnya Tiga Dia Apa Misalnya Spiderman Nah Itu Misalnya Banyak Pilihannya Itu Mending Kita Pakai Case Gimana Caranya Ini Kita Save Dulu Kita Buat Lagi Yang Baru New File Aja Supaya Beda Nanti Jangan Lupa Di Save Dulu Save As Pengkondisian Case Gitu Jangan Lupa Formatnya .c Karena Kita Pakai Bahasa C Nah Ini Gini Aja Biar Nggak Lama Dikopi Kemudian Dipaste Disini Nah Sekarang Kita Ganti If Pake Case Cara Sintas Case Itu Pertama Kita Deklarasin Switch Dulu Jadi Switch Input Nah Jadi Nanti Kita Bakal Cek Variable Input Nya Gitu Apa Opsi Nggak ada Jin 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 Menjel Mohon Nggak Menjel Mohon Nggak Sebelumnya Kecepatan Ngomong Oh Oh Iya Sorry Kak Gitu Memang Nggak Sadar Kadang Kalau Jelasin Kecepatan Sampai Dimana Tadi Nangkepnya Sebelum Save Kak Soalnya Tadi Ada Masih Nah Ini Makasih Kak Oh Ini Oke Jadi Kalau Kita Pakai If Ini kan Misal Kita Cuma Punya Dua Opsi Yang Kita Bakal Cek Misal Laki-laki Perempuan Semisal Kalau Kita Mau Ngecek Nama Bulan 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 Satu Januari Bulan 2 Februari Bulan 3 Februari Maret Jadi Itu Nyampai 12 Kan Nggak Efisien Kita Copy Lagi Misalnya Kita Copy Nah Gini Nih Nyampai 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 12 Sekali Karena Bulan Jumlahnya 12 Nah Kalau Kayak Gini Ini kan Efisien Kodenya Banyak Banget Ribet Juga Ngelihatnya Kayak Gini Nah Kita Bisa Switch Pakai Case Dia Jadi Ada Sintaks Pengkondisian Selain If Else Namanya Case Nah Jadi Pertama-tama Untuk Pakai Switch Case Ini Misal Kita Kayak Tadi Yang Ngecek Bulan Pilihan Bulan Bulan 1 Januari Buat Lagi Januari Bulan Febru Nah ini kita copy Copy aja Sudah Biar cepet Ups Aduh Aduh Ini bisa Atau Nggak Kayak Di VS Code Ya Kayaknya Nggak Bisa Sampai 5 Sampai 5 Aja Buat 45 Februari Maret April Sama Mei Nah Sekarang Kita Mau Ngecek Pilihan Dari Usernya Apa Yang Dipilih Usernya Nah Kita Switch Dia Kita Cek Gininya Variable Yang Bakal Dicek Itu Kan Yang Mau Dicek Variable Input Karena Nanti Usernya Itu Ngirim Data Ke Variable Yang Namanya Variable Input Kita Cek Di Variable Input Jadi Sintaknya Kayak Gini Switch Kemudian Variable Nama Variablenya Switch Input Case Kalau Dia Milih Angka 1 Case 1 Itu Dia Bakal Nampilin Dia Bakal Print F Bulan Januari Misalnya Jangan lupa Titik Koma Nah Karena Kita Pakai Apa Namanya Konsep Case Jangan lupa Di break Nanti Kalau gak salah Break Jadi Supaya Nanti Kita bisa Lanjut Buat Pengkondisian Berikutnya Kemudian Case Kedua Print F Sorry Print F Atau Ini Dicopy Paste Biar Cepat Ini Bisa Dicopy Paste Tinggal Ganti Value Valuenya Nanti 5 Kali Karena Kita Bakal Ngecek Bulannya 5 Ini Kalau Dia Input 2 Kalau Dia Input 3 Kalau Dia Input 4 Sama Kalau Dia Input 5 Nah Disini Diganti Bulan Februari Maret April Sama Mei Nah Kurang Lebih Kayak Gini Nah Gimana Kalau Dia Input Yang Lain Selain Angka 1 Sampai 5 Kita Buat Default Namanya Default Ini Kecuali Kalau Mereka Selain Input Yang Di Atas Itu Kita Print Misalnya Bulan Tidak Terdefinisi Misalnya Kayak Gitu Nah Kurang Lebih Kayak Gini Coba Di run Kayaknya Shingga Error Nah Ya Jadi Kurang Lebih Nanti Tampilannya Kayak Gini Teman Teman Coba Dulu Buat Biar Ketinggalan Jauh Nanti Jadi Sampai Tampilan Kayak Gini Kalau Udah Hilang Atau Langsung Kak Demoin Aja Jadi Kalau Misalnya Dia Milih Tiga Ini Harusnya Keluarnya Maret Bulan Maret Nah Mau Dia Jadi Dia Keluar Outputnya Bulan Maret Nah Gimana Kalau Dia Input 11 Bulan November Di List Kan Nggak Ada Bulan November Jadi Secara Default Nanti Dia Bakal Nge Print Bulan Tidak Terdefinisi Kita Coba Nah Misal Kita Input 11 Tuh Ya Dia Tidak Terdefinisi Karena Kita Nggak Buat Case-nya Di Sini Kalau Misalnya Kita Buat Case-nya Misal Kita Buat Case-nya Kita Copy Paste Lagi Misal 11 Kita Buat Case-nya Kemudian Ini Kita Ubah November Nah Ini Kita Run Lagi Nah Kita Coba Sekarang Input 11 Nah Mau Dia November Nah Jadi Kalau Adik-adik Lihat Dari Segi Struktur Lebih Enak Dilihat Case Gini Ketimbang If Else Kayak Gini If Else Kayak Gini Juga Bisa Kayak Tadi Jadinya Dicopy Ini Dicopy Misalnya Kemudian Dipaste Disini Oops Sorry Salah Paste Ini Disini Paste Nah Ini Adikubah Jadi 4 Ini Jadi 5 Eh Sorry Tadi 3 4 Nah Ini Dia Strukturnya Kayak Gini Misal Ini Ganti Warna Pilihan Warna Kuning Hijau Merah Sama Sama Biru Gitu Misal Nih Ganti 34 Ganti Kuning Hijau Merah Dan Biru Warna Tidak Terdefinisi Nah Kurang Kurang Lebih Kayak Gini Nah Ini Kita Coba Run Kayaknya Semua Error Nah Ini Sama Juga Dia Cuma Bedanya Dia Pakai Concept If Else Gitu Misal Pilih Warna Pilih Opsi 3 Gitu Nah Yang Keluar Merah Gitu Sama Dia Tapi Kalau Adik Lihat Kan Yang Struktur Yang Kayak Gini Lebih Ribet Mendingan Yang Kayak Gini Gitu Jadi Lebih Kelihatan Nah Ini Bedanya Struktur Switch Sama Struktur Eh Sorry Struktur Case Sama Struktur If Else Gitu Jadi Ini Untuk Pengkondisian Jadi Ini Masih Dasar Banget Nanti Bisa Digabungkan Lagi Dengan Konsep Perulangan Untuk Pengkondisian Ini Jadi Tergantung Permasalahannya Nanti Algoritmanya Nanti Disuruh Ngapain Oke Ada Yang Ditanyakan Sampai Sini Kayaknya Tadi Memang Kecepetan Gini Gimana Ada Ya Coba Di Run Dulu Ini Gini Coba Diketik Dulu Kode Program Ini Atau Supaya Kalian Cepet Kirim Lewat Chat Dicat Dicat Gininya Apa Namanya Kalian Bisa Copy Pass Langsung Yang ada Dicat Gimana Ada Yang Mau Ditanyakan Tunggu Suaranya Kak Masih Jelas ya Atau Putus Putus Tadi 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 Hilang Sebentar Beberapa Detik Oh Gitu Eh Ini Udah 40 Menit Ya Gak Tau Kak Tidak Kayaknya Udah 40 Menit Wah Iya Udah 40 Menit Switch Room Lagi Mau Lanjut Bahas Perulangannya Lanjut Lanjut Oke Buat Room yang Baru Oke Buat Room yang Baru Ya Boleh Lab Oke Oh Ya Bilang Kalau Suaranya Kak Nge-lag Kak Gak Tau Soalnya Kalau Misalnya Sinyal Jelek Udah Udah Kelihatan Layarnya Halo Screennya Belum Masih Biru Oke Udah Ya Harusnya Sudah Sudah Oke Kita Lanjut Ke Ini Udah Direcord Oke Udah Record Oke Kita Lanjut Buat Untuk Konsep For Kita Create New File Untuk Tutupan Jangan Lupa Di Save Ya Kita Save As Format Jangan Lupa Diubah Ke .c Perulangan For Perulangan For Kayak biasa Kayak tadi Kita import dulu Library nya Atau Header nya Include stdo.h .header Kemudian In Main Ya Untuk Main Program nya Nah Disini Karena kita Mau buat Perulangan Semisal Kita Buat Kasus Baru Apa Misalnya Kita Misalnya Dihukum Dihukum Sama Guru Disuruh Nulis Di Papan Tulis Misal Karena Telat Jadi Disuruh Nulis Print F Kita Disuruh Nulis Saya Berjanji Tidak Akan Telat Lagi Misal Kayak Gitu Tapi Kita Disuruh Nulisnya Gak Cuma Satu Baris Gini Doang Kita Disuruh Nulis 10 Baris Gitu Misalnya Jangan Lupa Titik Koma Nah Kalau Misalnya Kayak Gitu Kita Kan Gak Mungkin Nulisnya Kayak Gini Bisa Aja Kita Copy Paste Kayak Gini Tapi Gimana Kalau Disuruh Nulis Seribu Kali Disuruh Nulis Satu Juta Ya Kan Modar Kayak Gini Nah Kita Pakai Perulangan Disini Jadi Supaya Kita Nggak Copy Paste Kayak Gitu Kita Cukup Nulis Satu Baris Kayak Gini Tapi Kita Ulang Dia Sebanyak Seribu Kali Gitu Misalnya Gimana Caranya Nah Ada Jenisnya Perulangan Itu Ada Dua Jenis Ada For Sama While Yang Sering Sih Gitu Ya Ada Lagi Perulangan Lain Kayak Repeat Sama The While Tapi Biasanya Itu Jarang Tak Lihat Gitu Tapi Yang Sering Itu Biasanya For Atau Nggak While Nah Karena Kita Disini Mau Mau Apa Ya Mau Mengulangi Tulisannya Ini Saya Berjanji Tidak Akan Telat Lagi Sebanyak Misalnya Sepuluh Sepuluh Kali Gitu Kita Udah Tahu Kita Bakal Nulis Ini Sebanyak Sepuluh Kali Kita Udah Tahu Batas Yang Nantinya Kita Bakal Apa Namanya Tentukan Untuk Perulangannya Nanti Berhenti Jadi Lebih Baik Kita Pakai For Jadi For Itu Digunakan Ketika Kita Sudah Tahu Kapan Mesti Berhenti Mengulangi Perulangan Caranya Kayak Gimana Kak Langsung Praktekin Jadi Untuk For Formatnya Kayak Gini Jadi Sintaks For Dulu For Kita Harus Buat Variable Baru Untuk Mencaca Perulangannya Jadi Misal Variable I Kita Buat Variable I Sama Dengan 0 Kita Inisialisasi Kita Masukkan Nilai Ke Variable I Itu 0 Kemudian Kita Cek Ketika I Kurang Dari 10 I Ditambah Jadi Kayak Gini Formatnya Kita Tinggal Masukkan Sekarang Print F Kedalam For Kita Cut Kita Paste Jadi Seperti Jadi Kayak Gini Ini Kalau Di Run Gimana Error Kenapa Error Karena Kita Belum Inisialisasi Dia Variable Jadi Kita Harus Deklarasin Dulu Variable Yang Kita Bakal Pakai Disini Kan Variable I Jadi Kita Harus Deklarasin Dulu Integer I Jadi Kan Udah Tau Nih Dia Oh I Itu Integer Jadi Ini Nanti Isinya Bilangan Bulat Jadi Nanti Dia Bakal Mencacah Dari 0 Kalau Misalnya Masih Kurang Dari 10 Ditambah 1 Lagi Nah Sekarang Jadi 1 Dia Masih Kurang Dari 10 Lagi Ditambah 1 Jadi 2 Jadi Selama Dia Mencacah Itu Dia Bakal Ngeprint Kalimat Ini Kita Coba Ajaran Ini Boleh Disi Kayak Gini Kita Coba Run Aja Nah Ini Kayak Gini Tampilannya Nah Ini Kayak Gini Tampilannya Ini Kelihatan Halo Kelihatan Gininya CMD Kelihatan Ini Kan Ini Ada Yang Tau Enggak Kenapa Kayak Gini Dia Jadi Nyambung Dia Oke Itu Jadi Perlu Back Slash N Jadi Kita Perlu Jadi Kita Perlu Kasih Enter Setiap Perulangan Coba Kita Run Lagi Nah Tuh Kan Jadi Kita Gak Perlu Kayak Copy Paste Kayak Tadi Gitu Satu Satu Cuma Berapa Baris Cuma Tiga Baris Saja Jadi Gak Perlu Buat Nah Ini Kalau Misalnya Kita Mau Buat Seribu Juga Bisa Seribu Cuma Awas Nge Lag Komputernya Ini Sudah Seribu Satu Juta Misalnya Disuruh Gampang Gitu Itu Jadi Kita Gak Gimana Intinya Perulangan Itu Mempermudah Kita Melakukan Sesuatu Yang Apa Yang Berulang Gitu Jadi Kita Gak Perlu Melakukan Sesuatu Berulang Ulang Gitu Jadi Cukup Tulis Program For Dia Bakal Ngakuin Perintah Yang Kita Sudah Set Sebelumnya Nah Misal Kita Mau Cek Nih Kayak Tadi Nah Ini kan Eh Sorry Bukan Ini Bukan Ulang Ajaran Lagi Nah Misal Kita Mau Cek Yang Ini Ada Di Baris Berapa Saya Berjanji Tidak Akan Telat Lagi Ini Ada Di Baris Keberapa Ini Sudah Berapa Berapa Jumlahnya Kita Mau Cek Gampang Kita Tinggal Print Aja Nilai Dari I Semisal Ini Biar Kalian Ada Bayangan Di Persen I Karena Integer Kemudian Di Titik Ini Kita Assign Variablenya I Nah Misal Kayak Itu Sekarang Ke Run Lagi Nah Kelihatan Enggak Sekarang Kelihatan Angkanya Jadi Ini Ada Di Line 920 Kelihatan Enggak Coba Nanti Kalian Coba Kalau Gitu Gini Aja Dulu Yang Buat Codenya Nanti Share Di Group Jadi Supaya Kalian Nggak Ngetik Ngebisin Waktu Jadi Dia Ketahuan Sekarang Berapa Kali Ngulangnya Ada Di Baris Keberapa Itu Kelihatan Nah Ini Karena Kok Disini Endol Harusnya Kan Satu Nah Ini Karena Kita Assign Pertama Ini Dari Satu Eh Dari Endol Nah Sekarang Coba Biar Dia Jadi Satu Kayak Gimana Caranya Yaudah Kita Assign Aja Dia Jadi Satu Nah Dia Bakal Mulai Perulangannya Dari Satu Sampai Kurang Dari Seribu Coba Di Run Lagi Ya Aduh Gila Oke Nah Sekarang Dia Melakukan Perulangan Dari Satu Karena Nilai I Di Awal Ini Di Assign Sebagai Nilai Satu Gitu Kemudian Dicek Lagi Apakah Masih Kurang Dari Seribu Kalau Satu Itu Kan Masih Kurang Dari Seribu Maka I Ditambah Nah Jadilah Dua Dia I Plus Ini Maksudnya I Ditambah Satu Dicek Lagi Terus Apakah I Masih Kurang Dari Seribu Kan Masih Lagi Ditambah I Terus Seperti Itu Terus Sampai Aduh Ini Scroll Jauh banget Sampai Dia Di Baris Ke 99 Sampai I Ini Sama Dengan 99 Dicek Terus I Apakah Kurang Dari Seribu Apakah Masih Kurang Dari Seribu Kan Masih 99 Ditambah Terus I Nah Ketika I Sama Dengan Seribu Dicek Lagi Apakah I Kurang Dari Seribu Kan I Sudah Seribu Jadi Dia Nggak Dilanjutin Dia Udah Keluar Dari Perulangan Dia Kesini Jadi Dia Keluar Dari Perulangan Misal Bisa Dicek Print Perulangan Nah Jadi Ketika I Itu Udah Seribu Seribu Itu Kan Nggak Apa Kalau Dicek Kurang Dari Seribu Kan Tidak Valid Jadi Dia Keluar Dari Perulangan Dan Langsung Nge-print Perulangan Selesai Jadi Dia Langsung Loncat Ke Baris Sembilan Dari Baris Lapan Itu Karena Udah Selesai Perulangannya Dia Langsung Loncat Ke Baris Sembilan Nah Jadi Kayak Gitu Perulangan For Ketika Kita Udah Tahu Batas Sampai Mana Kita Mengulang Jadi Lebih Baik Kita Pakai For Nah Jadi Sekarang Kalau While While Lawannya Dari For Oke Jadi Kalau Lawannya Dari For Si While Jadi Kalau Kita Belum Tahu Sampai Kapan Kita Bakal Ngulang Misal Kita Mau Buat Kondisi Apa Misalnya Gimana Buat While Gini 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 Buat R Gini Gini Oke Lanjutin Aja Yang For Oke Jadi For Ini Bisa Di Break Juga Kalau Misalnya Adek Adek Mau Berhenti Gitu Di Perulangan 500 Ini Kan Dia Ngulang Sampai 1000 Misalnya Adek Mau Berhenti Di Perulangan Ke 100 Jadi Perulangan Ini Bisa Dikombinasikan Sama If Misal Jadi Ketika Dia Ngulang Dia Ngecek If Jika Jika I Itu Sama Dengan 500 Gitu Misalnya Jadi Kalau Adek Udah Ngeprint Atau Apa Namanya Udah Ngulang Sampai 500 Kali Dia Bakal Break Jadi Dia Bakal Keluar Dari Perulangan Jadi Nanti Dia Bakal Out Dari Perulangan Jadi Setelah Ngeprint Dia Bakal Ngecek Setiap Perulangan Setiap Dia Mencacat Dia Bakal Ngecek Apakah Udah 500 Gitu Kalau Udah Dia Bakal Break Dia Bakal Keluar Kesini Kita Perin Aja Biar Bisa Ngecek Ini Ini Diluar Perulangan Perulangan Jadi Nanti Dia Bakal Kesini Coba Ya Nah Kelihatan Jadi Ketika Dia Sudah Sampai Di Perulangan 500 Ya Kondisinya Ini Bernilai True Jadi Bernilai Benar Jadi I Itu Nilainya 500 Dan Kalau Udah 500 Itu Dibreak Nah Break Ini Fungsinya Untuk Keluar Paksa Dari Sebuah Perulangan Atau Kondisi Juga Bisa Jadi Dipakai Break Ini Jadi Nanti Dia Langsung Keluar Dia Nggak Perlu Lanjutin Sampai Seribu Padahal Disini Sampai Seribu Jadi Dibreak Atau Misal Adik-adik Mau Nampilin Nampilin Misal Nih Kalau Dilihat Yang Tadi Adik-adik Cuma Mau Nampilin Perulangan Yang Genap Yang Genap Yang Ganjil Adik-adik Nggak Mau Tampilin Itu Itu Bisa Dikombinasikan Juga Sama If Jadi Di Dalam For Ada If Caranya Kayak Gimana Ini Dihapus Biar Bisa Kelihatan Nanti Jadi Cuma Nge-print Angkanya Aja Nah Ini Adik Masukin Ke If Dimasukin Ke Dalam Sini Ini Biar Nak Banyak Pakai Sepuluh Aja Nah Adik-adik Cek Kalau Misalnya I Gimana Cara Nyari Nge-cek Bilangan Genap Atau Ganjil Kalau Misalnya Bilangan Genap Itu Kalau Dibagi Dua Hasilnya Doll Jadi Sisanya Itu Nol Misal Sorry Bukan Hasil Baginya Nol Jadi Sisa Hasil Baginya Itu Nol Misal 8 Dibagi Dua Itu Sama Dengan Empat Dibagi Dua Itu Sama Dengan Dua Jadi Dua Dibagi Dua Apa Namanya Dua Dibagi Dua Itu Kan Satu Nah Dia Nggak Ada Sisa Dia Genap Hasilnya Jadi Kalau Misalnya Dia Bilangan Apa Namanya Ganjil Itu Biasanya Ada Sisanya Gitu Tiga Dibagi Dua Sisa Satu Gitu Ya Ini Jawabannya Satu Juga Tapi Ada Sisanya Dia Bukan Satu Satu Setengah Gitu Dia Ada Sisanya Gitu Nah Jadi Untuk Ngecek Sisa Itu Ada Operator Yang Namanya Modulus Gitu Untuk Bahasa Si Kayaknya Persen Jadi Dicek Dulu Ketika I Ini Jadi Satunya Ini Dibagi Dua Modulus Sorry Bukan Dibagi Modulus Namanya Jadi Di Modulus Dua Itu Sama Dengan Ngo Maka Dia Bakal Nge-print Selain Itu Enggak Jadi Dia Bakal Nge-print Yang Genap Genap Aja Gitu Misal Kita Kasih Genap Nah Contoh Kayak Gini Coba Kayak Bener Pake Persen Nah Ini Bisa Lihat Kita Zoom Bisa Di Zoom Oke Jadi Dia Cuma Nge-print Yang Genap Genap Aja Gitu Padahal Kita Kan Nge-4 Dari 1 Sampai 10 Gitu Tapi Di Dalam For Itu Dia Ada Nge-check Apa Namanya Jika Genap Gitu Jika I Di Modulus 2 Itu Sisanya Ndol Itu Berarti Bilangan Genap Dia Print Selain Itu Yang Ganjil Dia Nge-print Dia Nampilin Jadi Yang Keluar Kayak Gini Nah Gimana Sebaliknya Gimana Kalau Kita Nge-print Yang Ganjil Bisa Juga Ini Kita Tinggal Ubah Jadi 1 Karena Biasanya Kalau Angka Ganjil Itu Dibagi 2 Menyisakan 1 Coba Kita Run Lagi Oh Ini Sorry Ini Belum Tak Ubah Jadi Ganjil Ini Kita Ubah Jadi Ganjil Ganjil Kita Run Lagi Nah Dia Jadi Ganjil 1 3 5 7 9 Jadi Di Perulangan Itu Bisa Dikombinasikan Juga Sama If Makanya Ada Yang Namanya Nested For Jadi For Bersarang Di Dalam For Kita Bisa Isi For Lagi Jadi Di Dalam For Lagi Bisa Isi For Jadi Ini Bisa Bercabang Terus Ada Namanya Kompleksitas Algoritma Nanti Kompleksitas Pemrograman Gitu Kalau Masalah Ya Itulah Kompleksitas Gitu Jadi Semakin Banyak For Isinya Semakin Berat Nanti Programnya Semakin Timing Dari Programnya Semakin Tidak Mangkus Jadi Usahakan Jangan Banyak Isi For Bersarang Misalnya Di dalam For Ada For Lagi Gitu Itu bakal Makan Waktu Gitu Jadi Itu untuk Perulangan For Atau Contohin Aja Untuk For Yang Bersarang Misal Kita Mau Nge-print Sebuah Bintang Misalnya Print Bintang Kayak Gini Bintang Ini Hilang Jadi Kita Nge-print Bintang Sebanyak 10 Ini Dia Bakal Kesamping Karena Nga Isi Back Slash N Nah Dia Bakal Kayak Gini Nah Kita Mau Nge-print Ini Sebanyak 10 Ke Bawah Gimana Caranya Caranya Pakai Nestet Nestet For Jadi Kita Coba Buat For Lagi Yang Baru Nah Disini Karena For Beda Jadi Jangan Isi I Juga Kita Buat Variable Baru Misalnya J J Sama Dengan 1 J Kurang Dari 10 Kita Print Dia Sebanyak 10 Kali Lagi Tapi Kebawah J Sama Dengan 10 10 J Plus Plus Jadi Ditambah Nah Kita Masuk Ini Kedalam Nah Ini Kalau Di Run Kayak Gimana Kalau Di Run Dia Tetap Kesamping Jadi Dia Kesamping Sebanyak 8 Pertama Dia Run 10 Sebanyak 100 Kali Kesamping Coba Ya Di Run Oh Ya Ini Jangan Lupa Lagi Kita Harus Deklarasi Variable J Ini Kak Lupa Jadi Kita Tambah Integer J Supaya Programnya Tidak Bingung J Ini Apa Jadi Harus Dideklarasi Dulu Variable Jadi Integer J Kita Coba Run Lagi Jadi Dia Ulang Sebanyak 100 Kali Kesamping Nah Gimana Caranya Biar Dia Mau Kebawah 10 10 Kebawah Caranya Diprint Backslash N Diprint Dimana Bukan Disini Bukan Nambah Disini Tapi Disini Diluar For Jadi Ada Print Disini Print X Lash N Eh Sorry Sorry X Lash N Nah Jadi Kayak Gitu Kita Coba Run Lagi Nah Dia Kayak Gini Jadinya Bintangnya 10 Ke Samping 10 Juga Kebawah Nah Gimana Kalau Misalnya Kita Mau Buat Dia Kayak Segitiga Segitiga Kepotong Bisa Juga Kita Kasih Jadi Kita Kasih Batasan Di Dalam Sini Ketika Dia Mau Print J Jadi J Ini Kita Bisa Assign Pakai Nilai I Gitu Misalnya Jadi Ketika Dia Ada Di I 1 J Nya Itu Oh Sorry Bukan Disini Ini J Tetap 1 Jadi Disini Batasnya Itu Sampai I Jadi Ini Agak Gini Kalau Misalnya Baru Baru Tapi Nanti Kalian Coba Tonton Ulang Videonya Atau Coba Coba Eksperimen Ubah Nilai For Jadi Ketika Iterasi Pertama Jadi Perulangan Itu Namanya Iterasi Jadi Jadi Ketika Iterasi Pertama Itu I Bernilai 1 Di Print Dulu Di Enter Dulu Kemudian Dia Masuk Ke Ini Di bawah Jadi Ada Spasi Di awal Jadi Ketika Iterasi Pertama For E Dia Akan Pertama Ngecek Dulu Dia Masuk Ke For J Jadi Di J Juga Dicek Ketika J Itu Kurang Dari 1 Kurang Dari Kurang Dari Sama Dengan 1 J Plus Plus Jadi Dia Ngeprint 1 Kalau Misalnya Dia Udah Sampai 1 Kemudian Dia Selesai Dia Print Ke Bawah Kemudian Dia Lagi Lanjut Tapi I Sekarang Udah Jadi 2 Kemudian Dia Masuk Ke For J J Sama Dengan 1 Jika J Kurang Dari Sama Dengan 2 Dia Bakal Ngeprint 2 Kali Bintang Coba Di Run Jadi Nanti Kayak Gini Hasil Jadi Bintang Dia Bakal Setiap Di baris Pertama I Masih 1 Jadi J Dia Bakal Ngurang Sebanyak 1 Kali Jadi Dia Ngeprint Bintang Sebanyak 1 Kali Di Baris 2 Dia Ngeprint Sebanyak 2 Kali Di Baris 3 3 Kali Baris 4 4 Kali Jadi Bisa Digunakan Seperti Ini Juga Fungsi 4 Jadi Apa Namanya Kompleks Banget Sebenarnya 4 Ini Kalau Kita Mau Manfaatin Dia Gimana Tergantung Kondisi Nanti Algoritma Yang Kita Pakai Ini Masih Sederhana Untuk Ngeprint Ngeprint Sebuah Sebuah Bintang Jadi Nanti Ini Bisa Juga Dikombinasikan Dengan If Misalnya Di dalam 4 Itu Ada If Misalnya Ngecek Apa Gitu Itu Bisa Juga Gitu 1 2 Oh Iya Dikondisiin Lagi Bener If 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 In Itu Modulus Modulus 2 Sama Dengan Roll Itu Dia Baru Ngeprint Form Nya Jadi Dia Baru Nge Form Ya Harusnya Sih Kayak Gitu Jadi 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 Di dalam Nah Jadi Kayak Gini Dia Jadi Dia Ngeprint Segitiga Yang Genap Genap Aja Eh Sorry Apa Namanya Ngeprint Bintang Yang Genap Genap Aja Gitu Ya Nah Ya Mungkin Kayak Ginilah Untuk For Aduh Kak Juga Lagi Gini Jadinya Tiba-tiba Langsung Melek Matanya Tadipada Tadipada Lagi Santuy Santuy Gitu Ini Bisa Juga Dibawa Kesamping Gini Supaya Gak Banyak Lain Jadinya Aduh Ya Nanti Kakak Kirim Dah Nikutnya Dia Kurang Lebih Gini Jadi Di Dalam For Kita Bisa Masukin If Di Dalam If Kita Bisa Masukin For Di Dalam For Kita Bisa Masukin If Jadi Kurang Lebih Gitu Agak Tell me Udah Lama Nyeba Yang Gini Oke Ada Yang Nanya Dah Nih Aduh Dari Tadi Ngomongnya Jelas Atau Putus Putus Jelas Kak Jelas Kak Ya Itu Dah Kak Juga Gini Jadinya Kut Mikir Keras Jadi Kayak Gitu Kita Bisa Buat Bentuk Bentuk Aneh Juga Sebenarnya Dari Dari Apa Namanya Dari Perulangan Kita Bisa Kondisikan Berapa Kali Ngulang Bintang Berapa Kali Juga Ngulang Kebawah Untuk While Jepri Gimana Mau lanjut Ke While Atau Gini Langsung Ke Demo Hackernya Itu Coba Ternyata Mau Demo Katanya Jawab Sokal Sekalian Katanya Atau Gini Aja Nanti Untuk Yang While Lanjut Pertemuan Berikutnya Kalau Misalnya Masih Ngobar Ngoding Bareng Karena Udah Lama Ini Termasuk Terlalu Gini Sebenarnya Yang Simple Aja Harusnya For Ya Tapi Supaya Kalian Supaya Kalian Gini Aja Sih Dapat Apa Namanya Oh Ternyata Bisa Kayak Gitu Jadi Supaya Kalian Tahu Juga Jadi Di For Bisa Nested Banyak 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 Jadi Kayak Gitu Aja Dari Kak Mungkin Bisa Buat Room Baru Lagi Untuk Penjelasan Hackernya Udah 40 Menit Perlu Nggak Dijelasin Apa Mau Nyo Coba Dulu Ntar Kalau Nggak Bisa Tanya Tanya Di Go Kayaknya Bukes Nyo Bayang Nyoba Aja Ya Tapi Yang Simple Aja Biar Biar Live Ini Ada Yang Mau Nanya Nanti Enak Oke Udah Kelihatan Udah Kak Sip Rang Udah Kelihatan Oke Adik-adik Kemarin Udah Buat Akunnya Udah Sempat Nyoba Webnya Udah Bikin Akunnya Udah Sempat Oke Kan Kalau Misalkan Udah Masuk Nih Ke Hacker Nya Di Webnya Nih Kan Misalkan Udah Buat Akun Kalau Belum Bisa Sign up Dulu Kalau Udah Buat Tinggal Login Kan Misal Mau Akses Yang Gini Tes Yang Kemarin Soal Soal Maaf Ini agak Nge-lag Ini Lagi Bermasalah Oke Kemarin Kemarin Ada yang Katanya Belum Nyoba Kak Jeffrey Dicep Kemarin Kan Misal Mau Gini Enter 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 Contest Tinggal Klik Yang Terus Jadi Aku mau Demoin Satu Yang Paling Gampang Yang Baris Arifmatika Kan Misal Mau Ngesoft Tinggal Klik Baris Arifmatik Disini Ada Soal Misalnya Kalian Mau Jawab Tinggal Kebawah Di Bagian Ini Pilih Dulu Gini Bahasa Pemograman Apa Yang Mau Dipakai Disini Aku Pakai C Disini Ada Dua Cara Buat Jawab Yang Pertama Itu Misal Kita Buat Dulu Gini Source Code Di Dev C++ Misal Save File Terus Nanti Upload Disini Terus Yang Kedua Itu Bisa Langsung Lewat Disini Ntar Bisa Langsung Di Run Tapi Mendingan Kalau Mau Gini Nanti Kan Kalau Di Run Disini Nggak Kelihatan Gimana Consol Nanti Buka Di Gini Di Dev C++ Gitu Misalnya Atau Kode Block Bisa Juga Oke Disini Aku Mau Solve Gini Ya Kebetulan Kemarin Udah Bikin Juga Udah Kelihatan Ya Gini Ya Lihat C++ C++ Kode Block Nggak Kelihatan Bang Masih Di Mozilla Masih Latihan Soal Ya Masih Di Gini Ternyata Masih Di Mozilla Masih Di Mozilla Ternyata Ternyata Minus Ternyata 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 B, sedangkan baris kedua berisi jumlah deret yang ingin ditampilkan. Jadi saya maaf, pasti dapet gini kan aritematika. Dapet gak kira-kira? Dapet. Dapet. Oke. Jadi, ini kemarin udah bikin juga. Udah kelihatan ya? Kode programnya. Halo? Udah, udah ternyata. Yang di... Oh, yang di kode block. Kode block. Oke, pertama kan kita buat dulu apa yang intervalnya. Dulu variable-variable-nya. Yang kita butuh itu integer nanti buat input apa namanya panjang gini ya. Ada deret-nya. Terus kemudian I nanti kita buat untuk pengulangannya. Sama J ini gak butuh gak ya? Butuh dulu kayaknya. Ternyata. Kayaknya itu bukan jawaban aritematika. Oh, bukan? Yang genap. Oh, iya. Coba itu kan yang pokoknya genap gitu kalau gak salah. Oh, iya. Sorry, sorry. Aritematika. Tadi kan diminta ada nilai awalnya. Terus ada bedanya. Terus panjang deret-nya. Di sini kita definisi gini ya. Variable-variable-nya. Ini variable A-nya untuk nilai awalnya. Terus minta Jat B ini untuk bedanya nanti. Terus variable N ini untuk jumlah deret-nya nanti. Kita lihat dulu soalnya. Oke. Di sini kan nanti kita nginput ini awalnya dulu variable A. Kemudian nanti kita nginput variable B. Terus nanti kita juga nginput bedanya gitu. Ini kan contoh misalnya nilai awalnya 2 terus bedanya 3 dan jumlah jumlah deret-nya itu 5 nanti hasilnya gini sampel output-nya gini ini kan 2 ke 5 itu kan bedanya 3 terus jumlah barisnya ini jumlah deret-nya ini 5 gitu. Sesuai dengan inputan N tadi. Jadi cara jawabnya gini pertama kan kita input dulu nilai input dulu nilai ke variable A awalnya. Kita kasih komentar. Input nilai awal. Kemudian kan misalnya udah input nilai awal kemudian kita input bedanya. Bedanya berapa gitu. Kemudian kita input panjang interval-nya jumlah deret-nya berapa gitu. Untuk jawabnya ini kita hanya merluin gini perulangan yang pertama itu kita definisi dulu variable yaitu variable I nanti untuk dalam pengulangannya ini bisa juga nanti disini diisi I gitu. ini bisa dihapus tapi gini aja boleh definisi dulu variable I-nya terus nanti di pengulangan for-nya I-nya diisi dengan 0 kemudian I-nya ini buat kondisinya jika kurang dari n jadi I di increment gitu artinya kan misalnya I-nya 0 nanti kan di increment jadi 1 2 3 sampai jumlah jumlah n ini nanti hasilnya itu sesuai sama deret atau nilai deret yang kita tampilkan kemudian sini kan kita nanti mau nampilin jumlah gininya nampilin pertama itu kan nampilin nilai awalnya dulu tapi kan gimana ya ya kayak kita nanti kan untuk nambahnya itu misalnya nambah kebedanya itu jadi variable A ini yang yang nilai awalnya itu ditambah tambah dengan B tambah beda misalnya ini kan ini juga bisa dikulis kayak di A sama dengan A plus B kayak gitu jadinya variable awalnya ini sama dengan diisi dengan variable awal ditambah bedanya nanti nanti diulang misalnya kan variable awalnya itu 5 nanti misalnya bedanya itu 3 nanti kan misalnya jumlah deretnya itu kita bikin 5 nanti kan 5 nya ini ditambah bedanya kan jadi misalnya 10 tambah 5 lagi jadi 15 kayak gitu sampai jumlah n yang ditentukan tadi jumlah deretnya nanti misalnya deretnya 5 jadinya disini ditambah 5 lagi 20 terus tambah 5 lagi 25 kayak gitu jadi nanti outputnya kayak gini coba aja kita run ok ok selamat menikmati Oke disini Pertama kan kita input awalnya dulu Pintain Dan Input nilai awal Terus kita Terus kita run Masih nolik Terus kita 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 Nanti Terus kita Terus kita Terus kita Terus kita 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 Terus kita 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 Nanti Kita 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 Kita